Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu kembali di channel ini kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial cara mengkompres suatu video yang sudah kita rekam apalagi saat sekarang ini di pandemi virus corona ini kita biasanya merekam TVRI dan kalau kita merekam itu pasti filenya agak besar, ukuran filenya itu besar karena terlalu panjang dan kita tidak memiliki harddisk eksternal, kita memiliki laptop juga yang kapasitas harddisknya tidak begitu besar juga, flashdisk juga mungkin memiliki hanya beberapa GB saja, jadi bagaimana caranya agar kita bisa mengkompresnya tanpa mengurangi kualitas gambar, ya mungkin kurang tapi kurangnya itu sedikit sekali, tapi kompresnya itu sangat banyak, saya pernah mengkompres ukuran video itu 1 GB dan hasilnya itu bisa sampai hanya 100 MB bayangkan gimana caranya? tonton video ini oke, sebelum itu saya mengajak anda untuk mengunjungi blog kami dan juga facebook kami NBC Parabola dan setelah itu saya juga memperlihatkan bahwa hal ini sudah saya buat videonya sebenarnya di channel saya yang ini ya, NBC oke, yang videonya itu yang ini tutorial handbrake compress multivideo tanpa mengurangi kualitas silakan cek di deskripsi, saya simpan link videonya di situ oke, caranya itu pastinya kita merekam dulu merekam suatu video ya, atau mungkin videonya sudah ada ya, misalnya kita merekam TPRI nah, kita rekam kita masukkan flashdisk kita rekam setelah itu beberapa menit atau jam kemudian kita cabut flashdisknya kita colokkan ke laptop lalu hasilnya biasanya seperti ini ya dia masuk di folder PVR oke oke, setelah itu kita klik yang ini biasanya file-nya itu berformat tipe filenya itu TSP ya nah, gimana caranya untuk memindahkannya dulu atau merubahnya menjadi MP4 atau mungkin jenis tipe file yang lainnya itu gampang saja yang pastinya ini di kopas dulu ya copy paste kita copy dulu kita pastikan kenapa saya sarankan hal ini karena biasanya kalau kita salah mengkompresnya kan masih ada file aslinya yang ini ya jadi ini yang kopiannya ini ada dua cara ya yang pertama itu kita bisa langsung merubahnya disini menjadi MP4 lalu yes nah dia sudah menjadi MP4 ya kita bisa langsung putar nah ya kan kalau misalnya gak bisa ya misalnya gak bisa kita bisa kopas lagi kita jadikan apa namanya kita format dulu ya ke jenis file lainnya ini ada salah satu aplikasi yang sering saya pakai yaitu format factory silahkan download di google banyak oh iya sebelum diangkat kita lihat dulu ya ini kan video kita misalnya mau ke MP4 semua ke MP4 lalu filenya kita angkat kesini pengaturan keluarannya kualitas tinggi saja paling tinggi gak apa-apa lalu oke klik yang ini kita lihat sekali lagi apabila pengaturan kualitasnya sudah bagus menurut anda silahkan klik mulai kita tunggu sampai proses konversinya selesai ya oh iya sempat kita menunggu yang ini saya akan memperlihatkan juga cara mengkompres melalui online itu bisa melalui media.io ini dimiliki oleh wonderser kita tinggal klik yang ini lalu pilih filenya dimana setelah itu silahkan komper bisa melalui offline juga atau melalui tanpa internet ini kan online harus menggunakan internet kalau ingin offline tanpa menggunakan internet silahkan download ini ada nih free download for desktop nah kita lihat yang tadi nah ini sudah selesai folderan keluarnya itu ada disini ya folder keluaran nah ini dia nah ya kan sudah filenya itu kita pindahkan dulu ya kita pindahkan kesini ini kita keluarkan nah ini dia berkapasitas 65,5 MB yang ini ya kalau aslinya yang bertipe filenya itu tsp itu 32,3 MB jadi masih lebih tinggi yang MP4 ya MP4 nya itu 65,5 MB nah ini bagaimana caranya untuk mengkompresnya kembali melebih rendahkan sedikit ya itu gampang kita tinggal download aplikasi Handbrake ini dia Handbrake ya anda bisa mendownloadnya di oh ya saya simpan link downloadnya itu di bawah ya di deskripsi oke kita buka ini cukup simple nah ini kan sudah terbuka untuk Handbrake nya setelah itu ini kita tinggal langkat ini kita tinggal langkat ke sini kita tunggu oke ini sudah selesai tinggal kita atur untuk pengaturannya ya settingan keluarannya nanti keluaran kompresnya misalnya dimensinya dimensinya mau yang mana kalau saya biasanya hanya merubah di bagian video ini biasanya frame rate nya kalau misalnya kapasitas ukuran file ini nya apa namanya MP4 nya itu terlalu tinggi misalnya 1 GB saya biasanya menjadikannya 25 ya tapi kalau misalnya hanya sedikit biasanya saya tetapkan 30 saja ini tergantung ya tergantung video video anda pastinya tambah tinggi tambah bagus ya tapi standarnya biasanya 30 sampai 25 ya saya 25 saja ya karena ini file videonya cuman rekaman TV saja yang bisa saya nonton tanpa harus ukuran file nya itu besar dalam artian format SD atau setara MP2 itu sudah bisa dinonton setelah video langsung ke audio audionya saya biasanya 128 saja setelah itu star encode disini di bagian bawah kita bisa lihat kalau dia sudah selesai nanti akan berpuliskan finish oke kita tunggu oke apabila sudah selesai akan seperti ini oke finish nah kita bisa lihat itu keluarannya cari saja ya biasanya di bagian video atau di pengaturannya ada untuk keluarannya kita mau simpannya dimana nah misalnya ini kita pindahkan dulu nah aslinya kan yang ini 65,5 MB ini yang sudah saya compress dia menjadi 44,1 MB mau lebih sedikit lagi gampang kita pesuling tadi ya lalu kita masuk ke handbrake kita buka handbrakenya dulu handbrake ya handbrake oke apabila sudah kita masukkan ke sini lalu di bagian video yang ininya kita bisa geser ke sini ya biasanya sampai 30-an tapi normalnya biasanya 25 itu sudah bagus ya 25 saya misalnya ya sampai 29 lah 29 audienya tadi 128 ini bisa dinaikkan ke 25 kita turunkan ya turunkan ke 25 oh iya ini semakin ke sini ya semakin ke sini dia semakin terkompres ini semakin ke sini dia semakin kualitasnya bagus ya ini kan ada nih lower quality ya semakin ke sini dia pastinya lebih rendah kualitasnya oke tapi normalnya biasanya sampai 30-an kita coba 29 saja setelah itu start encode kita lihat perbahannya berapa turunnya ya dari 65 5 MB ke file nya nanti akan terkompres berapa MB oke ini sudah selesai kita lihat lagi keluarannya berapa kita putar dulu ya ini kualitasnya bagus ya masih bisa dinonton nah kualitasnya lihat perbedaannya kita pindahkan ke sini dulu ini dia nih perbedaannya yang aslinya 65,5 MB yang sudah saya kompres tadi 18,1 MB lumayan jauh kan kita lihat kualitasnya yang aslinya yang ini nih yang aslinya ini yang asli ini yang sudah terkompres nih kan tidak jauh beda kan pokoknya kualitasnya itu masih bisa lah masih bisa kita baca saya perbesar ya pokoknya masih bagus lah untuk bangkotnya juga masih jelas sip oke mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat jangan lupa subscribe aktifkan notifikasi loncengnya silahkan like dan share kita ketemu di video yang lainnya daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati